Saya mau ke Bung Roky dulu, meskipun tadi tantangannya berat, Kolo Bendu saya baru dengar ada diksi Kolo Bendu itu dalam apa, perasa kita. Istilahnya rendra ya. Keren, keren sekali. Tapi katanya kita punya moda 99%, squad ini squad impian gitu. Bung Roky yang baru pulang dari Palembang, yang wajahnya saya lihat agak sendu malam hari ini, sebelum saya tanya komentarnya, ada cerita nggak dari Palembang? Dan kapan Bung Roky bikin Twitter lagi? Saya mestinya, tadi siang, saya kasih kuliah umum tentang filsafat dan peradaban. yang udah direncanakan, pagi-pagi rektor nggak kasih izin, digembok ruangannya. Ruangannya itu tulisannya academic center. Nah saya mau terangin apa itu academic center, tapi ruangannya ditutupkan. Itu ngacoknya kan. Jadi masih berlaku larangan orang memberi kuliah. Padahal itu kuliah akademis, nggak ada urusan dengan politik. Secara akademis Anda menilai kabinet ini 99% kalau kata Mas Arief Poyono ini, squad yang luar biasa. Ya Arief kan, Arief ini, ini semua mantan ini. Rizal, mantan Menko. Ngabalin, mantan kuping presiden. Dia biasanya nguping, sekarang udah nggak bisa lagi. Arief itu, Gerindra, mantan oposisi itu. Jadi ini reuni para mantan. Saya bukan mantan, saya oposisi. Betul tadi, kita nggak tahu apa sebetulnya isi dari kabinet ini. Yang diperlihatkan adalah presiden mengatakan, saya akan mengumpulkan mereka yang berbeda. Padahal ini bukan yang berbeda. Ini kan isinya orang yang bertentangan semuanya, bukan berbeda. Jadi resultan dari kebijakan ini bisa nol. Jadi saya mau katakan, iya itu mukanya baru, muka-muka baru, tapi kok oligarki lama. Jadi Rizal datang tadi dengan semacam, bukan pesimism sebetulnya, tapi kalkulasi tentang masa depan. Ekonomi biasanya punya kemampuan untuk menerangkan masa depan, meramal masa depan. Kalau dia salah ramalan, dia bisa terangkan kenapa dia salah. Tapi Rizal bukan yang seperti itu. Ada cerita, ada orang di dalam mitologi Yunani, namanya Kassandra. Kassandra itu, Dewi yang diberi kemampuan untuk melihat masa depan, fortune teller namanya, tapi dia dikutuk bahwa tidak ada orang yang percaya pada dia. Nah Rizal ini semacam Kassandra itu, Rizal Ramli Kassandra itu. Yang berupaya untuk melihat masa depan, tapi orang enggak percaya. Padahal kalkulasinya selalu tepat gitu kan. Jadi kita ada di dalam keadaan semacam itu tuh. Kita mau percaya siapa yang kasih urayan sebetulnya tuh. Nah tadi, saya baca di koran tuh, Presiden bilang, Menko akan punya hak veto terhadap kebijakan Menteri itu. Barusan, diberitakan di koran itu. Ini kan, bagaimana mungkin, Presiden itu mewakafkan hak veto-nya pada Menko tuh. Lemusnya Presiden yang memveto kan, itu terlihat bahwa Menko ini jadi bumper, berupaya untuk menghindar dari persoalan, supaya nanti Presiden bisa bilang, kan udah difeto sama Menko. Dia enggak mau berkonfrontasi langsung dengan Menteri, yang adalah partai politik kan. Jadi kelihatan soal-soal semacam itu tuh. Nah, saya menganggap bahwa ke depan, karena kimianya saling membatalkan di antara mereka, karena ingin, kan Presiden bilang ini, apa namanya, ini periode terakhir, makasih enggak ada beban. Maka kelihatannya, Menteri-Menteri juga, yang diutus oleh partai, juga datang dengan filosofi yang sama. Enggak ada beban. Berarti, enggak ada beban untuk merampok APBN gitu. Kira-kira begitu kan. Sepesimis itu, Bung Roky? Iya, saya harus sangat pesimis. Supaya yang optimis itu, disadarkan bahwa Anda itu, mimpi aja tuh. Kimia percampuran antara profesional dan partai, yang katanya juga punya kualifikasi yang baik, meskipun tadi Bang Rizal banyak mengkritik itu, Saya setuju kritiknya Rizal tadi, karena itu saya bilang dia Cassandra. Dia gambarkan masa depan yang sebetulnya berbahaya, tapi, orang anggap, wah, udah, karena Rizal yang ngomong, enggak ada yang percaya tuh. Padahal dia bikin kalkulasi metodologi kan. Jadi, itu keadaan kita sebetulnya tuh. Nah, saya enggak mau komentari itu, karena, kan kita mau komentari apa itu, ini semua orang udah komentar segala macam, politisi yang pengamat segala macam, seolah-olah mengomentari, isi dari kabinet itu, dicarikan apologi. Saya baca, barusan di media masa, seluruh apologi tentang kehadiran, tentang masuknya Pak Prabowo di situ, apologi semua tuh. Ada yang mau menerangkan, kenapa Pak Luhut masih ada di situ, apa berarti Ibu Mega gagal untuk membatalkan, banyak sekali analisa ya. Fraksi segala macam tuh. Tapi kita mesti tahu bahwa, Jokowi, waktu sun kabinet kan, bukan sekedar lihat mana profesional, mana partai, dia juga mesti konsultasi diam-diam, dengan, yang disebut oligarki di belakang layar, yang punya kepentingan, dengan, apa kebijakan di depan, yang bisa menguntungkan dia. Bagaimana, papers-papers, hak, tanah segala macam, bisa diamankan lagi 5 tahun ke depan kan. Kan bagian itu yang gak, yang seolah-olah tersihir tuh. Tapi satu poin yang saya mau katakan, bahwa, setelah seluruh analisis diberikan, pertanyaan terakhir adalah, apakah kabinet itu, membatalkan demokrasi, atau memperkuat demokrasi. Saya mau katakan, membatalkan demokrasi, karena akhirnya gak ada oposisi. Oke. Jadi itu bahayanya itu. Tubuh Rokis, bisa dimaksin. Tolonglah. Masuk akal ya penjelasannya. Gini ya, saya terangkan ya sederah, ngebalin, oligarki itu, tentu gak ingin, di fit and proper test. Justru oligarki, yang menitipkan, pertanyaan pada presiden. Kan gak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan. Itu kan, sesuatu, yang, ya itu, biasa ada di dalam, setiap, sistem pemerintahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diem-diem, tapi di kita, isu itu, memperlihatkan bahwa, presiden sebetulnya, kirim pesan pada oligarki, setuju gak, kalau ini dianggap. Ya ada messengernya, tentu, tentu ada kegiatan di bawah media, yang gak bisa orang terangkan. Tapi kalau disebut pesimism, loh pesimisme itu bagus, supaya kita bisa bikin kalkulasi. Itu pesimism itu bukan soal, rasa batin kita. Pesimism itu adalah kalkulasi terhadap keadaan. Nah ini, saudara Ngabali ini, belajar di berbagai negara, Mesir, Perancis itu hidup dengan pesimism. Itu dasar dari demokrasi Perancis. Karena pesimism, maka dia bisa batalkan. Kalau dipakai dalam tofenil, benar. Tapi, tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan, tidak benar. Oke. Jangan keliru. Karena begini, konsep oligarki, oligarki yang dijelaskan oleh Roki, yang disebut dengan, ini kan terkait dengan masalah, masalah keterlibatan partai politik. Tetapi kan begini, memang kalau Bung Roki tidak di dalam, tidak tahu. Sebutlah, saya sebut begini, umpamalah seperti partai Golkar. Partai Golkar dari prosentase pemilunya, ya, mungkin diperkaitan. Bukan soal Golkar, soal kapital. Saya jelaskan biar adik-adik juga bisa mengerti. Ya, karena bukan itu konsep oligarki, dari Indonesia bukan partai. Brother, Brother, karena saya tahu dan saya ikuti, maka saya mesti menjelaskan kebenarannya. Sebab kalau saya tidak mengklarifikasi, apa yang dijelaskan oleh Roki Gerung, itu artinya, narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang. Sesat tadi itu? Iya. Tersesat. Saya enggak bisa. Karena begini. Mbak Rizal akan menambahkan, setelah Anda ribut berdua ya. Roki, apa yang menjadi keresahan Anda? Iya, saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral, akademisi Australia, segala macam itu, Singapura. Buat menerangkan soal oligarki ini. Tapi kan mau dibantah sama brother Ngabalin kan, karena dia menganggap, dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya enggak percaya itu. Karena kemarin, jangankan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden aja, dia ditahan sama pas pampers. Bagaimana cuan? Itulah, kurang bisa dipercaya. Ini antara, ini antara, ini berita hoax dan faktanya tidak nyambung. Itu saya lihat gambarnya aja. Tapi nanti saya jelaskan. Sekarang saya mau terangkan itu, merosotnya demokrasi. Indeks demokrasi kita turun terus itu. Kenapa? Karena, parameternya pertama, bukan karena Pak Jokowi menghasilkan demokrasi, salah. Pak Jokowi masuk dalam sistem yang sudah demokrasis, sejak 1998. Jadi, jangan ditanya apa yang dilakukan Jokowi untuk meningkatkan demokrasi. Yang akan orang ukur, apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun di masa pemerintahan Jokowi itu. Seluruh parameter dunia, demokrasi kita turun terus. Jadi, Jokowi memerosotkan demokrasi. Nah, ini juga indeksnya taruhan sama saya. Ini bulan Desember, ini hari-hari asli manusia. Lihat ya, itu indeks demokrasi pasti turun. Yang sering dicarikan pembenaran adalah, ini demi kebangsaan. Supaya bangsa ini enggak pecah, semua mesti masuk di dalam kekuasaan. Komposisi ini menginjeksi kualitas demokrasi kita? Gini, gini. Itu teori yang keliru, seluruh demokrasi yang berantakan itu justru karena enggak ada oposisi itu. Rusia berantakan, negara komunis berantakan, karena semua ada dalam kekuasaan. Jadi kacau sekali cara berpikirnya, demi keutuhan bangsa, semua berkoalisi di kekuasaan. Loh, bangsa itu jadi utuh, kalau ada yang mengawasi kekuasaan. Itu logika dari demokrasi. Demokrasi dibuat untuk itu. Itu terjadi sekarang atau tidak, Bu Rok? Sekarang enggak terjadi kan. Kalau ada krek di dalam kekuasaan, mesti ada pikiran alternatif untuk nambal krek itu. Orang yang di dalam enggak tahu bahwa itu krek. Anda kalau di dalam audit paling bagus audit eksternal, bukan audit internal. Kan dibilang, nanti kan enggak mungkin presiden mengkhianati rakyatnya. Loh, sejarah politik itu adalah pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat. Karena itu ada Montesquieu. Karena itu ada teori pembagian kekuasaan. Jadi kacau pikiran sebuah. Baru dua hari, bukan dua hari, lima kali 360 hari plus dua hari itu. Lima tahun kali 360 hari. Selama itu, kita melihat demokrasi menurun. Baru zaman Jokowi, kebebasan akademis itu hilang. Itu poinnya. Karena Roki, karena Roki yang datang makanya gedungnya kayak begitu. Karena Roki datang itu untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan kejahatan. Nah ini pikirannya begitu. Iya, karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya mencacu nanti orang. Kalau prediksi seperti Bang Rizal sampaikan, ini pembelajaran. Pembelajaran bagi orang, Pak. Tapi kalau Roki, bukan pembelajaran. Anda tidak pernah menggabarkan memberikan pelajaran kepada orang, Pak. Satu detik. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya ratusan universitas hanya untuk memprovokasi. Goblok betul universitasnya tuh. Kalau Anda yang diundang di sini tuh sangat mungkin. Bukan Roki. Gini, gini. Oke, oke. Saya kasih surat Bang Rizal untuk menangkapi. Iya, tapi bukan partai. Bang Rizal. Kenapa kampus menolak Anda? Keren. Kenapa kampus menolak Anda? Kenapa yang lain terima? Kenapa kampus buat gembok Anda? Coba. Oke. Karena ditahu kalau Roki datang pasti membawa musibah dan malapetaka. Berarti kampus. Gitu dong. Yang mengundang kampus. Iya, ini buktinya. Bang Rizal. Oke, Roki. Tidak kasih Roki deh. Tutup acara ini. Gini ya. Seolah-olah tiga partai itu. PKS, Demokrat, dan PAN akan beroposisi. Kalaupun dia beroposisi, kecuali PKS yang dari awal punya sikap, pandan Demokrat kan gagal berharap sebetulnya. Jadi kalau dia beroposisi, oposisi orang akan, lu oposisi karena sakit hati ya, bukan karena prinsip untuk beroposisi. Kan itu lain soalnya kan. Oke. Jadi kita mesti pastikan bahwa keadaan ini akan terus memerosotkan demokrasi. Apalagi soal kampus itu ukuran pertama adalah kebebasan mimbar. Oke. Kalau anggota DPR beroposisi, ya itu kan karena perintah partai, bukan karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Jadi anggota DPR tidak dipilih langsung rakyat, dia dipilihkan oleh partai, baru disedorkan untuk dipilih rakyat. Oke. Jadi berjenjang itu. Buktinya apa ya, senator kita gak bisa bikin undang-undangan. Di Amerika senator bisa bikin undang-undang atas nama dia tuh, diberi nama-namanya dia. Itu baru disebut otentik, dipilih oleh rakyat. Baik. Jadi gitu kira-kira, sekaligus saya ucapin selamat menempuh risiko baru pada Ngambalin, atau profesi baru, karena dia akan pamit dari istana. Kira-kira begitu ya. Oh, jatuh tangan. Jadi kapan mau bikin Twitter lagi, Bung Roky? Ada rencana mau bikin Twitter dalam waktu dua hari ini? Twitter saya itu hilang dua hari sebelum pelantikan. Nah saya berpikir mungkin ada 1,3 juta follower saya dipinjam oleh hacker itu untuk membantu pengamanan di DPR. Baik. Karena Nyai Roroky dulu gak bawa pasukan. Musihnya setelah dilantik balikin ke saya dong. Jadi coba kasih tau tuh. Balik.